oke cuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel rosimotovlog oke oke cuy jadi riding kali ini aku sambil mau cerita ke kalian kalau kemarin aku habis kena tilang kedua kalinya anjir gak kena tilang sebisih benernya cuy diberhentiin waktu ada operasi zebra cuy kemarin cuy kalau pas kena tilang yang pertama kan emang aku salah cuy karena aku ngambil jalur cepat jadi emang aku bener-bener salah gitu di tilang sama polisi cuman yang kedua kali ini tuh aman cuy karena aku juga gak salah sih gak ngelanggar apa-apa cuman pas diberhentiin itu karena emang pas razia aja razia zebra gitu cuy ini sih segedar informasi aja bagi temen-temen yang punya motor firing custom atau temen-temen yang punya niatan memodifikasinya memodifikasi motornya jadi full firing gitu ya yang masih bertanya-tanya wah kena tilang gak sih motor custom full firing itu sih ya gitu kan tenang cuy aman yang penting itu kalian tak taturan di jalan gak gak apa ya gak melanggar marka jalan gak melanggar ini itu gitu loh nah berdasarkan pengalaman kemarin waktu aku diberhentiin polisi waktu razia itu polisinya sih cuman ngecek dari depan ya dari depan dari lampu ada lampunya nyala gitu kan terus sepion ada terus plat nomor di depan gitu maksudnya plat nomor itu terlihat jelas gitu sama karena kegiat sempet ke belakang ngeliat ngeliat spagbor juga joe cuman aman aku karena meskipun spagbor ku kecil itu masih ada gitu loh masih ada spagbornya meskipun kecil gitu dan apa itu namanya plat nomornya itu jelas disitu gitu biasanya kalau yang lain itu kan kalau bikin undertale itu ya tanpa spagbor sama sekali gitu terus plat nomornya juga enggak kelihatan gitu biasanya kalau yang lain itu kan bikin undertale itu kan plat nomornya ditaruh di kolom gitu kan jadi itu yang diuncur polisi joe kemarin sih aku aman jadi ini tips juga joe bagi teman-teman yang punya motor custom full firing ya lebih baik kalau kalian kalian itu ya kalau kalian takut kena hilang polisi gara-gara motor kalian custom full firing itu enggak usah khawatir joe yang penting itu kalian lampu depan nyala gitu yang kedua terus plat nomor kelihatan jelas gitu kalian enggak pakai plat nomor stiker apa itu namanya stiker gitu biasanya kalau motor full firing itu kan dikasih motor apa plat nomor stiker gitu enggak 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 masang plat nomor aslinya gitu nah itu itu yang super masalin polisi yaitu kecil juga colon nomor ada plat nomor dibelakang terlihat jelas itu si coi aman coi enggak bakal kena tilang kalian geri karena polisi yang dilihat pertama kali yaitu gitu enggak mempermasalahin Wah ini kok motornya Firing ini Motor fiction kok Firing gitu, enggak, enggak sih Selama berdasarkan pengalaman Saya yang kedua kali Kena tilang ini sih Anak sih, enggak Mereka itu enggak mempermasalahin itu Enggak mempermasalahin Bodi apa-apa gitu Yang penting warnanya Tetap sesuai STNK gitu Jadi Itu Sedikit tips dari saya sih Sorry banget Kalau penjelasannya belepotan Karena ya maklumlah Masih belajar Ngomong, karena kalau saya Ngomong di depan kamera itu Aduh, gimana ya Masih agak-agak canggung Masih belum lancar Jadi kalau kalian masih Bingung, wah ngomongnya Muter-muter sih bang Kalian bisa tanyain aja nanti di kolom komentar Karena kalau Jawabnya di komentar Itu kok lebih Enak gitu Karena bisa mikir-mikir dulu gitu Bisa Bisa menyusun kata-kata gitu Kalau di depan kamera Gini Wah gak bisa Ngomong ya asal jeplak gitu Aduh Oke Cey Sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya